Oke, jika misalnya sudah berada di top 10, maka untuk melaju ke top 5, Ayuma harus bersiap-siap untuk mempersiapkan dirinya di bagian ini. Halo, hai, Wak. Terima kasih dan selamat datang kembali di channel ini. So, karena beberapa hari yang lalu aku belum sempat update tentang informasi apapun mengenai pergelaran dan juga gembar-gembar tentang pelaksanaan MU tahun 2020 yang sebentar lagi bakal terjadi sesuatu yang spectacular di dunia pageant. So, kali ini kita bakal ngebahas hal-hal penting yang mungkin bisa disiapkan untuk wakil kita dan juga menjadi syarat penting agar menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan untuk pelaju ke tahapan yang lebih serius. Tanpa bahas basa-basi lagi, langsung aja kita bahas satu persatu poin apakah yang bakal membuat wakil kita Ayumaulida bakal melaju lebih jauh ke arah yang lebih-lebih meningkat lagi dari wakil sebelumnya, yaitu Frederica. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan di sesi berikutnya. Lanjut. Kabar tentang pergelaran karantina MU dan juga grand final yang bakal dilaksanakan pada tanggal 16 Mei tahun 2021 ini menjadikan sebuah hal yang sangat spectacular di antara pageant lovers. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sharing dan juga diskusi di sini yang perlu diperhatikan oleh wakil kita untuk bisa mendapatkan prestasi paling tinggi dan juga menjadi poin-poin tambahan dan yang perlu diperhatikan dari hal-hal yang telah dilakukan. By the way, sebelumnya, kalian bisa memberikan opini dan juga pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan ketik dan juga berikan pendapat kalian yang positif tentang apa saja yang harus diperbaiki oleh wakil kita di kolom komentar dan ingat, jangan pernah memberikan hate dan juga memberikan ejekan atau nyinyiran yang membuat wakil kita down. Di video ini, aku bakal ngebahas tentang apa saja yang mungkin bisa kita checklistkan di beberapa tahapan untuk melaju ke top 20, top 10, dan juga top 5 hingga winner. Untuk hal pertama yang mungkin harus dilakukan oleh Ayuma sendiri untuk bisa melaju dan juga meyakinkan dirinya agar berada aman di top 20 besar adalah mengoptimalisasikan ataupun memaksimalkan advokasi. Sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang sudah di-prepare jauh-jauh hari dan kalau kita lihat, beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh tim dan juga Ayuma sendiri ini itu benar-benar sudah sangat-sangat matang dan juga sudah sangat-sangat disiapkan sebelumnya. So, untuk persiapan advokasi, bisa kita kasih nilai 100% sudah siap untuk dibawa ke panggung MU. Aku bilang kenapa, karena memang era IMG ini advokasi adalah hal yang paling penting untuk disiapkan karena merupakan sebuah hal yang paling mendominasi dari setiap ciri khas kontestan. So, without advokasi, wakil lain dan juga kontestan lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kontestan lain. So, inilah hal yang sangat penting untuk disiapkan dan aku meyakinkan bahwa Ayuma sudah mempersiapkan dengan baik dan juga memberikan yang terbaik di bagian advokasi. Hal kedua yang mungkin bisa disiapkan untuk bisa mendapatkan posisi aman di bagian top 20 adalah menotis atau memberikan dirinya agar bisa dikenal oleh beberapa orang penting di bagian MUO atau orang-orang di portal pages. Meskipun tidak memberikan penilaian secara khusus, akan tetapi dengan adanya tonjolan dan juga penonjolan wakil-wakil tertentu di bagian-bagian tertentu bakal memberikan nilai tambah dan juga memberikan sesuatu yang bakal memikat dari setiap pihak MUO. Artinya tuh seperti ini. Sekeren apapun wakil, jika tidak ada yang menotis ataupun tidak ada yang memberikan tonjolan bagi mereka, maka hal itu akan sangat sia-sia. So, disini aku pikir peranan dari pageant lover dan juga hayati-hayat non-nusantara sangatlah diperlukan karena disinilah tugas kita untuk bisa memberikan up yang luar biasa kepada Ayuma agar bisa dikenal dan juga bisa lebih diketahui tentang prestasinya dan juga advokasinya di bagian apapun. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan komentar-komentar yang positif di beberapa portal pageant yang sangat besar di dunia maupun di akun Instagramnya Paula Sugar dan juga beberapa staff MUO dan juga beberapa sponsor. Dan ini akan memberikan efek yang positif kepada Ayuma karena memang bisa memberikan sentilan kepada pihak MUO untuk bisa memperhatikan dan juga melirik wakil kita agar mendapatkan posisi aman di top 20 besar. Nah, meskipun ini menjadi hal yang mungkin tidak bisa diprioritaskan dan juga tidak bisa ditentukan untuk masuk ke top 20 besar tetapi setidaknya ini bisa memberikan tempat yang aman dan juga nyaman serta menjadi media darling kepada wakil kita sendiri agar bisa diperhatikan di seluruh dunia. Hal ketiga yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh wakil kita adalah karantina dan juga aktivitas yang maksimal di proses karantina. Jujur aja, ketika ada seseorang wakil yang stunning banget di media sosial, mereka mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik di video dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa tipikal wakil yang ketika kenyataannya berbeda terbalik dengan apa yang terdapat di media sosial. So, aku pikir bahwa Ayuma Lida itu adalah real life artinya tidak ada kebalikan dari sosial media yang ditampilkan sehingga pada kenyataannya memang apa yang terdapat di sosial media itulah Ayuma sendiri dan ini benar-benar persiapan yang luar biasa mata. Nah, karantina maksimal di sini juga bisa dilakukan oleh Ayuma untuk terus menjadi yang terbaik di antara orang yang baik-baik akan tetapi tidak terlalu over terhadap apapun yang bakal membuat orang yang lain bakal memuji dan juga bakal memberikan sebuah apresiasi terhadap Ayuma. Kalau aku pikir sendiri, tim Ayuma dan juga Ayuma sendiri sudah tahu dan juga sudah paham karena kita tahu bahwa Ayuma sudah berlagak di beberapa kontes internasional. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, di mana poin selanjutnya itu yang perlu dipersiapkan adalah Wells Poker. Nggak bisa dipungkiri, Wak, bahwa penentuan di top 20 besar selain dilihat dari beberapa hal di karantina dan juga di beberapa hal media sosial, pengamatan advokasi yang dilakukan di jauh-jauh hari terhadap peserta di negaranya masing-masing menjadi adalah penilaian lebih. So, Wells Poker dan juga seseorang yang bisa berperan seperti diplomat dan juga memikat seluruh audiens untuk mendengarkan seorang ratu berbicara itu sangatlah penting. BDW sebelumnya, kalau kita lihat, perjalanan dari top 20, top 5, dan juga top 10 ini perjalanannya itu seperti segitiga terbalik. Artinya, ketika kunci untuk memasuki top 20 itu sudah terpecahkan, Wak, maka peluang untuk bisa melaju ke top 10 hingga ke top 5 itu bakal terbuka lebar bagi peserta yang menguasai beberapa tips berikut. So, yang harus ditembus oleh Ayuma adalah memiliki advokasi yang matang dan juga persiapan yang wajib, wajib benar terdapat di Wells Pokernya dia di awal hingga dia telah berada pada titik top 20 dan juga bisa melaju ke sesi top 10. Karena di top 10 ini catwalk dan juga perjalanan tentang runway dan juga penguasaan model catwalk dan berbagai penguasaan panggung sangat diperlukan, setidaknya Ayuma harus bisa mempertahankan catwalknya dan juga meningkatkan dari apa yang sudah terbaik hingga menjadi yang terbaik lagi. You know what I mean. Di top 10 ini juga Ayuma harus mempersiapkan diri terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan jebakan yang terjadi di depan kamera, artinya kita tidak pernah tahu apa saja yang bakal terjadi di insiden dan juga beberapa hal yang terjadi mungkin di atas panggung. So, Ayuma harus mempersiapkan dirinya, baik itu mental dan juga fisiknya untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi di panggung dan semoga tidak ada apa-apa di panggung nanti kita doakan yang terbaik untuk kewakil kita. Hal yang benar-benar harus dipersiapkan salah satu lagi adalah persiapan evening gown dan juga description untuk evening gownnya harus benar-benar berfilosofi. Nah, disini itu benar-benar kayak punya ciri khas tersendiri dari setiap peserta tentang menjelaskan dan filosofi dari evening gownnya mereka, karena kalau misalnya hanya mendeskripsikan secara general dan juga umum dan tidak bisa mengambil hati dari para judges dan juga pihak MUO-nya, maka otomatis ini bakal dianggap biasa-biasa saja dan tidak layak untuk memasuki top 5. So, disini itu benar-benar udah harus dipersiapkan tentang deskripsi penjelasan apa saja yang harus dijelaskan tentang evening gown dan juga tentang dirinya. Oke, jika misalnya sudah berada di top 10, maka untuk melaju ke top 5 Ayuma harus bersiap-siap untuk mempersiapkan dirinya di bagian ini. Sebenarnya tidak ada banyak hal yang harus dipersiapkan di top 5, hanya saja well spoken dan juga public speaking dan juga kementapan dalam menjawab pertanyaan serta on point banget terhadap apa yang ditanyakan, ini penting banget bagi seorang Queen. Dan setelah aku simak dari beberapa journey dan juga perjalanannya Ayuma di beberapa waktu lalu, maka on point dari signature-nya sudah mendapatkan hal yang sangat positif dari Ayuma. So, overall aku pikir bahwa Ayuma adalah salah satu wakil yang bakal siap mengguncang panggung MU 2020. So, dengan ini aku mendapatkan sebuah hal yang sangat-sangat positif dan juga aku pikir dari progres pertama Ayuma berjuang untuk bisa menjadi yang lebih baik, itu benar-benar memberikan hal yang sangat positif dan juga benar-benar terprogres dengan baik. So, kalau bisa diberikan grafik, tingkatan Ayuma dalam berprogres itu seperti berada di titik 0, kemudian berada di titik 1, 2, 3, sampai 100% hingga saat ini itu berada benar-benar di puncak untuk bisa tetap berada di puncak hingga akhir nanti. Aku bilang seperti ini kenapa? Karena di top 20 besar nanti otomatis akan ada chit-chat dan juga akan ada spoken yang bakal memberikan sebuah advokasi yang singkat dan juga padat serta jelas. So, jika ini terjadi kepada wakil-wakil yang tidak memiliki well spoken yang baik, akan tetapi mereka juga harus mempertahankan di konfidennya. Artinya, seperti kasus yang terjadi pada MU Vietnam tahun 2018, meskipun tidak menjadi salah satu kontestan yang tidak bisa berfasih bahasa Inggris, akan tetapi dia punya nilai lebih di bagian advokasi dan juga menginspirasi di bagian apapun itu. Memang bahasa Inggris bukan merupakan salah satu hal yang paling diwajibkan di MU. Karena kenapa? Kalau kita lihat, MU itu adalah sebuah platform yang bisa menginspirasi wanita dari berbagai kalangan sekalipun. So, di beberapa contohnya seperti Latinas dan beberapa wakil lainnya juga tidak bisa menguasai bahasa Inggris, meskipun beberapa tahun terakhir, pemenang MU merupakan seorang wanita yang memiliki well spoken yang sangat bagus dan juga public speaking yang luar biasa kerennya. Tetapi bukan tidak mungkin jika suatu saat pihak MU bakal memberikan kesempatan kepada wanita-wanita yang benar-benar punya inspiratif dan juga benar-benar bisa mematahkan segala bentuk yang terjadi pada saat ini. Contohnya seperti ini. Banyak yang berbicara bahwa seorang model tidak bisa menjadi MU karena perjalanan model dan juga MU itu sangatlah bertolak belakang katanya. Tapi pada kenyataannya, Ayuma ingin mematahkan kutukan dan juga pernyataan tersebut dengan cara mengikuti MU di tahun ini. So, kita berharap bahwa pernyataan ini bakal terbalik dan juga terpatahkan oleh adanya kehadiran Ayuma di MU. Itulah wak, beberapa hal yang mungkin bisa dipersiapkan dan juga menjadi tambahan bagi Ayuma. Karena kalau kita lihat dari secara keseluruhan, Ayuma sudah sangat-sangat well prepared untuk segala bentuk apapun yang terjadi di panggung MU. So, tinggal saja kita saksikan di malam final dan juga karantina. Bagaimana pendapat kalian wak? Silahkan komentar di bawah dan juga berikan komentar yang positif ya wak. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakal ngebahas tentang berbagai persiapan dan juga karantina review dari MU 2021. See you di the next video.